Alam melukis untuk kita, hari demi hari memberikan keindahan yang tak terbatas. Setiap nafas yang berhembus adalah bukti bahwa pentingnya alam di sekitar kita. Tidak membuang sampah sebarangan adalah contoh hal kecil yang bisa kita lakukan untuk kelestarian alam kita. Cintai alam karena semesta tak pernah ingkar dengan nikmatnya. Sekarapakawahsa Subtanu Halus datang kemulanya Submarasa Dorotan Indusasari. Ada masalah? Pes ini. Emang dia nyanyi kok pengalur, kan? Enggak, mereka ingin ikut konten bareng tomat. Iya, ini motorku, motor pribadinya. Enggak, bukan ini. Masa? Eh, masa gini tadi? Gini tadi? Iya, emang. Apa hari ini? Halo, Assalamualaikum teman-teman. Salam lestari. Black House akhir-akhir ini ramai dikunjungi para praktisi supernatural. Ya, teman-teman. Mereka penasaran sama aktivitas kegaiban yang ada di rumah Panji. Nah, tapi Panji penasaran. Gimana ya kalau Adini Darko dan tim Kasat Mata serta Mbah Mijan, Panji edukasi reptil? Nah, ini adalah dokumentasi video awal Mbah Mijan sebelum melakukan pembuktian di rumah, teman-teman. Jadi, Panji mau ajak dia ke dalam galeri reptil dulu. Tapi, dia malah fokus ke sepeda yang tiba-tiba gerak. Udah Mbah, ntar aja. Sini, Panji edukasi dulu. Panji kenalin dulu soal ular sama reptil. Ih, ini sesepuh. Gak mau diem banget. Udah biarin aja Mbah. Ayo, Aplik, kita ciri. Welcome di galeri. Galeri, Bang Panji, petualan. Iya. Oh, ini reptilnya di sini semua ya Bang Panji? Nah, ini kalau reptil udah 100% di sini reptil. Coba nyalain. Oke. Di sini aku ada dua reptil yang disimpeng, yaitu dua model. Ada yang rescue, ada yang memang dia hasil penangkaran Mbah. Ini sebetulnya ada yang... Oh, f**k. Kalau gigit, enggak sih Mbah. Nah, ini per-per-per-mice piton. Masih gak takut, tapi gelip, Ri. Masih gak takut, tapi gelip, Ri. Ups. Ular itu kan semuanya hewan-hewan dia. Jadi, kalau kita bilang jenak, itu mustahil jenak. Karena dia bukan domestik ya. Apaan jenak-jenak pular yang jenak-jenak bahayalah. Benar dengar aman tuh Mbah. Udah, udah pasti. Coba masangga apa gak? Boleh, masangga. Masangga, masangga. Masangga, masangga. Mas, potangga. Ini gak berapa-apa bentar. Mas, potangga. Itu sugesti. Hmm. Mbah, kalau demik, oke. Tapi, apa ya? Ular? Apaan ya? Jenak-jenak juga jenak-jenak ular. Kan bahaya, Ri. Apa yang kamu katakan? Oh, Tuhan! Perik, 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 perik. Percinta ular, gitu. Oh, gitu. Enggak. Bukan, Bang. Aku pecinta istri. Bang. Masangga penasaran, Masangga? Ini, katanya Masangga pengen megang, nih. Masangga ini, megang. Masangga mau megang. Apa sih di sini? Jadi, ular rescue. Oh, oh, oh. Ayo, lu. Ayo, lu. Ayo, lu. Ada beberapa ular rescue, Bang. Yang pertama adalah Aji. Oh, Allah. Gedenya. Ini Aji. Aji ini, dia tuh monster. Dan kebetulan, kenapa aku pisah? Karena kandangnya terlalu kecil, kasihan kalau misalkan disatuin. Oh, iya, 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 iya. Jadi, dua elos gitu, ya. Iya, yang di sana itu, itu saka, itu taruh di sana. Nah, ini kemarin, awalnya Aji ini persiskan di sini. Tapi aku nggak tahu kenapa. Tiba-tiba pecah, yang berikutnya. Ada yang paling penting, teman-tiba, agar agar di sini. Nanti kita balik lagi di sini, kita cek di sana, Masangga. Wah, saya maling. Saya maling, saya maling. Saya maling, saya maling. Aku ijin pakai itu, ya. Ya, karena aku buat contoh yang terlalu itu, supaya tidak langsung pakai tangan kalau pegang ular. Ya, hati-hati ya. Memegang ular itu, harus menggunakan, tuh. Untuk menggunakan safety, biar kita tidak... Ya, kayak semacam SMP. Kebetulan, aku itu belum lama ini, Mbah. Amin ekspedisi, Mbah. Stecherbot. Nah, di sana itu ada laporan bahwa ada sarang ular whaling. Ular whaling itu, bentuknya kan hitam belang-belang gitu. Betul. Tang putih, tang putih, tang putih. Oh, 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 oh. Ini benar whaling, tapi putih, Mbah. Lah, Mbah. Tuh enggak? Belang-belang? Belang. Belang, tapi enggak kelihatan. Whaling putih kan cuma di misteri doang. Allahu Akbar. Ini whaling putih asli, Mbah. Whaling putih nyata, whaling putih yang bukan mitos. Dan bukan cerita rakyat. Ini benar-benar whaling putih yang tervisualkan dan ada di sekarang. Tiba kok jadi merinding ya? Enggak tahu beneran. Merinding itu bukan karena ini, ini ya guys, ini asli semua loh. Tidak ada ular silumahnya loh di sini. Tidak ada. Cuma ada sesuatu hal yang menurut Mbah Bicet, ini adanya cuma didongeng, Mbah Panji. Polar putih itu, atau ular whaling, whaling itu bahasa jawanya artinya pesan. Pesan. Mbah jadi omongin mistis, enggak apa-apa lah Mbah. Mbah emang ahlinya. Memang, memang enggak salah kalau Mbah ngomongin mistis karena gini-gini. Kita jurnusantara juga enggak bisa terlepas sama mistis. Gini Bapak Ji bahwa, ada hewan-hewan yang memang disukai oleh Bapak Hanus. Di antaranya, artinya ular whaling. Ular whaling. Karena ular whaling itu, satu, biasanya digunakan untuk memberikan pesan seperti merpati putih yang digunakan buat liksan itu. Ini kabar, ini surat kayak pengganti pos gitu kan. Nah, yang kedua, ular whaling ini, biasanya digunakan oleh orang-orang yang sakti. Sakti. Itu untuk melawan para penjajah. Jadi diambil, misalnya, untuk dimasukkan ke dalam bambu hujik. Bambu hujik itu, racunnya dari ular whaling. Kalau panahnya orang zaman dulu melawan penjajah, pakai racun kondok kita. Kenapa pakai racun ular ini, Mbak? Tapi yang biasa. Yang normal. Yang normal. Beneran, ular whaling itu yang putih cuma ada di misteri, cuma ada di kisah. Tapi ada nggak sih, Mbak, maksudnya membawa pengaruh bagaimana dari sisi kepercayaannya untuk di Indonesia sendiri? Dari sisi heritage-nya itu, ular whaling ini kepercayaan gimana sih, Mbak? Di mata masyarakat? Oke, ular whaling itu sebetulnya, satu, memang dikenal sebagai ular yang paling denasnya, karena racunnya sangat pematikan. Yang kedua, memang, menurut sejarah, ular whaling ini sangat berjasa besar buat bangsa kita. Karena racunnya itu bener-bener digunakan untuk melawan penjajah yang ada di Indonesia. Karena ternyata ada sesuatu hal yang unik lagi. Mbak Nih lagi mikir begini, Bang Pandia. Alam itu kan tidak ada yang baru, adanya adalah berotasi, berkumpar, dan sebagainya. Mbak melihat beberapa video seperti kelabang besar, kemudian melihat lagi kelelawar besar, tapi di dalam video kan, yang nggak tahu itu hoax atau asli. Dan Mbak tahu betul bahwa whaling itu nggak ada yang putih. Seandainya putih pun mungkin tadi kelelawar genetik. Kalau ini, preh, udah putih, belangnya itu emas, preh, ya kan? Belangnya emas. Belangnya istimewa. Ini langkah sih, Mbak. Maksudnya langkah kan mengingat dia ini adalah kelelawar genetik alam dan istimewa. Dan aku sih percaya kalau ular-ular kelelawar genetik alam itu bawa sesuatu hal yang memang magis. Keren, keren. Bu, kalau ini ntar jadinya uji-muji Bang Panji. Nggak, 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 nggak akan, Mbak. Kalau uji-muji Bang Panji, nanti Bang-Muji terbang. Kita masukin dulu ya, Mbak. Iya, iya, iya. Kita masukin dulu. Kalau mau, tuh, harus ada safety-nya. Iya. Iya, 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 iya.